Harimau Malaya koleksi kebun binatang Praha di Cekoslovakia berhasil lahirkan dua bayi harimau. Meski sempat dinyatakan kritis, namun dua bayi lucu tersebut memiliki kesempatan bertahan hidup. Lahirnya dua bayi harimau Malaya ini menjadi tonggak awal keberhasilan penangkaran harimau Asia di daratan Eropa. Hingga kini baru dua kebun binatang yang berhasil menangkarkan harimau Malaya di Eropa. Menurut Serikat Konservasi Alam Liar, IUCN, status harimau Malaya masuk dalam kategori sangat rancam. Ini adalah kategori paling mendekati status punah. Keberadaannya pun di seluruh dunia kini bisa dihitung dengan jari. Keberhasilan kebun binatang untuk mengembangkan harimau langkah ini pun begitu sangat berarti. Terima kasih.